Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel saya Awali Ibnu Ardaya Nah dari kemarin tuh Saya chattingan sama salah satu Pengguna Espas Ya cerita Pataya dapet Espas di harga 9.300.000 Murah banget dan pengen di Modifikasi lah seperti itu Terus satu lagi Mau dipasang di apa ya Cairi atau Espas lagi ya Yang tadi harga 9 juta itu Chattingan lewat WA Terus yang satunya itu Chattingan lewat Sopi Nah mereka menanyakan Masih ada stok jok gak um Nah disini saya akan Ya menampilkan atau mereview Bagaimana Kondisi jok yang ada saat ini Jadi ya kalau semuanya rejeki Dua Dulur tersebut akan membeli Dari salah satu Ya dua dari jok ini Nah ini intinya itu Sebenarnya kondisinya joknya itu Belum dipakai sama pemilik Sebelumnya Sebelum saya belinya Tapi sudah agak lama Ditumpuk di gudang Jadi ini Copotan dari dua mobil IPV Yang waktu itu ya baru Terus dicopot Untuk karuseri Apa ya kalau gak salah Pokoknya dicopot gitu Terus ditumpuk di gudangnya Nah jadi Nanti akan Kondisinya itu Bisa dibilang belum pernah dipakai Hanya saja Kondisinya Mungkin kelihatan sedikit Apa ya Kotor atau gimana Itu ada beberapa Agak hitam Jadi tumpukkan di rumah Di kondisinya seperti ini Nah lebih jelasnya akan saya Shoot lebih dekat lagi Nah ini semuanya Warnanya krem Jadi ini Kalau Tipenya saya gak tau GX atau GL Itu saya gak paham Intinya warnanya krem Dan modelnya yang disini itu Blue through Nah jadi bagian tengah itu Blue through Yang bagian sini Saya dibilang kain Seperti itu Dan disini blue through lagi Nah ini ada Colokannya Di kedua Joknya Nah disini Ada copotannya Untuk Ke Penumpang tengah Nah Kalau joknya Masuk utuh semua Dalam artian busanya ini Masuk utuh Tuh Saya dilihat saja Bagaimana kondisinya Masih utuh Nah Ini Saya tunjukkan Mulai dari sini Dari sini Tuh Utuh Ininya juga Masih ada Dan Ya Kelihatan Masih Tuh Yang kaku gitu Tidak yang Kayak sering Dijeblak nih Istilahnya gitu Nah Terus bagian sini Ya Kotor-kotor penyimpanan Nah Utuh tapi Ininya juga ada Terus bagian sini Kaki-kaki Semuanya Normal Dan Ininya Besinya ini juga Masih utuh Ada Kelip-kelipannya ini Juga masih Berfungsi dengan baik Nah Kelip-kelipan ini Plastikanya Nah ini Kelip-kelipannya juga Masih utuh Terus yang Nah ini ya Pendusinya Set Tuh Belakang Nah ini Ditumpuk kan Nah ini Ditumpuk dengan Bagian sini Nah ini yang kecilnya Tuh Yang bagian blue through Bagian sini Bagian halus lah Ini blue through atau enggak Saya itu bingung Bagian halus pokoknya Yang ini bagian halus Bagian halus Yang sini bagian Kainnya Ini colokan untuk Apa namanya Seed beltnya Kenapa ada dua Karena yang satu Buat yang tengah Yang satu Buat yang ke Bagian dinding Nah untuk bagian sisi Ini Gautuh Oh Gautuh semua Biasanya kalau saya ken Ininya saya itu Kadang Apa ya Rada-rada Rusak gitu lah Biasanya Nah ini Saya ceglekan Sekalian diberdirikan Sekalian bagian Bawah Nah ini salah satu Bukti kalau masih Kondisi baru Dicopat itu Ininya Masih ada Plastiknya juga Ini bekas talinya Sudah Tuh Gampang lepas Jadi Numpuknya mungkin Ada setengah tahun Lebih ini mungkin Nah Ininya Bagian sini Sih 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 Tuh Tuh Ini besinya itu Gak masih normal Bagian plastiknya ini Ada semua Yuh Nah Terus yang ini Sih 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 Semuanya Ini Gautuh Ini besinya Plastik Plastiknya Masih ada Ini juga Masih ter Plastik Aman Mikanya Tutup disini Juga aman Tutup disini Juga Aman Nah ini Yang jok yang pertama Kondisinya Sudah Dilihat Kondisinya Utuh Nah ini Masih ada Bekas plastiknya Kemarin itu Tak suruh Bersihin Dari yang sebelum Ngirimi ke saya Tuh Langsung bersihin Akhirnya plastiknya Ada yang ketinggal satu Sebenarnya Kemarin yang dikirmin itu Plastiknya masih utuh Semua ya Tapi Karena kotor Pak minta tolong Dibersihkan Ya Gak apa-apa Nah yang pertama Kita dari sini aja Sama-sama Dari sisi Tuh Ini masih utuh Tuh Warna krem Ini bludrunya Jadi bludrunya sama Bagian sini 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 Atas Bagian headrest Dan ini Ini juga Untuk colokan Sebegnya ada di sini Terus Bagian sini Apa ini Plastikanya Utuh Ini Ini juga Tidak ada yang Ya mungkin Sobek atau Kena aksi Letopan Tidak ada Masih untuk semua Bagian jok-joknya Ini juga Normal Coba kita Jebelakan Kita berhadapkan Yuk Kita review Bagian Bawahnya Semuanya Plastiknya Tidak ada yang Pecah Si aman Ini Ini juga Plastiknya Aman Ini Juga Plastiknya aman Tidak ada yang Pecah Bagian sini 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 Bagian Sini Untuk Kaki-kakinya Nih Covernya Juga ada Covernya Juga ada Terus Besinya Untuk Yang ke atas Di sini Untuk Pengancingan Plastiknya Kalau Melupas Ini Gampang Banget Tinggal Digi Berdini Terus Ke bawah Nah Lepas Masang lagi Tinggal Klik Sampai Bunyi Yang bagian Kecil Ini Tidak ada Covernya Yang ada Cover bagian Sini Saja Memang Dari bawahnya Tidak ada Ini dua-duanya Tidak ada Yang sebelah Itu Tidak ada Tuh Ini Hanya ada Yang di Bagian Sana Tuh Ini Tidak ada Sama ya Nah Ini Pernya Ini juga Ada pernya Masih Utuh Per-peranya Lengkap Semuanya Tuh Tuh Nah Di Secara keseluruhan Kondisinya Seperti itu Dan ini Saya jual Dengan harga Rp 1.500.000 Belum Dengan ongkir Nah Biasanya Kalau di Shopee Saya menyarankan Aja Kepada Aduh Saya belum Nyimpen Omnya Itu Saya Pakai Shopee Saja Karena Shopee Biasanya Ada Untuk Pengiriman Kargo Ini kan Masuknya Di 45 Kilogram Itu Bisa Dapat Entah Potongan Bisa Juga Tergantung Daerahnya Banyak Dekat Tidak Dari Tempat Saya Kalau Saya Kan Rumah Pak Citan Nah Demikian Video review Singkat Tentang Dua Setok Jok FPV Saya Nah Untuk Yang armrest Itu Belum Ada Walaupun Ada Saya Ada Setok Bagian Armrest Itu Yang Panjang Saja Terus Yang Kecingat Tidak Kalau Ada Yang Salah Satu Dular Yang Mau Transaksi Menginginkan Salah Satu Tapi Harganya Beda 1,7 Yang Ada Armrest Nanti Jabiran Untuk Armrest Seperti Apa Saya Bikinkan Saya Kirimkan Foto Sama Sama Kondikinya Masih Baru Cobotan Nantikan Video Video Saya Semoga Menjadi Rezeki Baca Ada Yang Nantel Lunting Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Jibra Esbas Ya Karena Ini Kayaknya Mau Dipasang Di Esbas Ya Bismillah Terima kasih